Kami ajak umat islam ayo mari untuk kita perlangi Ahmadiyyah, bunuh Ahmadiyyah dimanapun mereka berada bunuh 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 apa-apa bunuh dari mana belanya ini namanya bela paksa ini merusak akidat gua udah bukan halal lagi udah khayal udah khayal Ahmadiyah halal dia aja untuk ditumpahkan nanti bilang melanggar HAM persetan sitat HAM kira-kira kita ingatkan jadi kalau Ahmadiyah nggak mau kembali kepada Islam kita perani atau tidak berani Ahmadiyah bunuh Ahmadiyah bersihkan Ahmadiyah dari Indonesia ya nggak bapak-bapak kita bertanggung jawab sudah saya pribadi maupun FBI maupun umat Islam yang lain para adik-adik bertanggung jawab kalau ada yang bunuh Ahmadiyah bilang disuruh sama kami sederhana bilang disuruh oleh oleh Ustadz Sobri Lubis disuruh oleh adik-adik sihat nggak masalah kami siap tanggung jawab untuk dunia akhiratnya untuk bunuh Ahmadiyah dimanapun juga mereka berada Allahuakbar yang barusan anda saksikan adalah cuplikan rekaman pidato ketua FBI saat ini Sobri Lubis pada tahun 2008 saat itu ia masih jadi sekjen isinya seruan pembunuhan terhadap warga Ahmadiyah pada tahun 2011 terjadilah betul-betul pembantaian terhadap terhadap warga Ahmadiyah di oleh masa FPI di Cikesik Banten ada sekurangnya tiga warga yang tewas dianiaya secara sadis kemudian sejumlah warga Ahmadiyah di persekusi, di teror, di intimidasi rumahnya dibakar, dirusak, mobilnya dibakar tragedi Cikesik ini hanyalah salah satu dari sekian rentetan kasus pelanggaran dan pemberangusan HAM oleh FBI dari penggerudukan massal, penyerangan secara fisik, penggunaan kekerasan, intimidasi, teror, dan seterusnya dan ini ditambah oleh fakta bahwa sejumlah anggota FPI ternyata terbukti terlibat organisasi teroris jadi ketua kompolnas Benny Mamoto baru-baru ini mengatakan ada 37 anggota FPI yang terkait dengan jaringan terorisme di negeri ini hal-hal semacam ini perlu diungkap dan diingat kembali saat ini sebagai counter narasi terhadap framing yang dikembangkan oleh FPI, oleh Munarman yang mengatakan bahwa FPI adalah korban penjaliman oleh negara jadi FPI adalah framing bahwa FPI adalah korban HAM, korban kekerasan HAM dan ini dikaitkan dengan kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI di jalan tol beberapa waktu yang lalu jadi Munarman bilang bahwa yang terjadi adalah extrajudicial killing nah ironisnya kalangan aktivis HAM dan pejuang masyarakat sipil mereka begitu saja tergopoh-gopoh memfonis aparat dalam kasus penembakan tadi ya sebagai melakukan extrajudicial killing juga jadi ini kayak semacam senada dengan framingnya FPI ya kita tahu para aktivis HAM memang juga berseberangan dengan FPI mereka selalu bilang saya tidak suka FPI tetapi bla 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 nah narasinya itu kemudian ternyata sejalan dengan framingnya Munarman padahal investigasi terhadap kasus ini masih berjalan dan Komnas HAM belum mengambil keputusan apa-apa nah tetapi kalangan aktivis HAM begitu saja memfonis dan mereka tidak percaya sepenuhnya membuang mengabekan begitu saja kronologi yang dijelaskan oleh pihak kepolisian ini menurut saya muncul karena adanya mindset yang masih berkembang di kalangan aktivis HAM bahwa ini mindset yang berkembang pada masa order baru bahwa negara itu otoriter, represif dan karena itu aparatnya selalu bertindak otoriter dan setiap ada pergesekan dengan masyarakat aparat negara pasti dalam pihak yang salah, pasti jahat dan pandangan semacam inilah yang tampaknya masih dipakai ketika melihat, dipakai oleh kalangan aktivis untuk melihat penembakan apa yang terjadi di jalan tol tersebut tapi gini ya, kalau misalnya kejadiannya itu warga FPI lagi demo atau lagi pengajian terus tiba-tiba ditembak oleh polisi nah itu jelas, itu pelanggaran HAM tapi masalahnya kan yang terjadi itu bentrokan di tengah malam antara aparat dengan Laskar Laskar FPI dan aparat, ingat ya aparat itu, aparat negara itu punya hak punya dikasih kewenangan untuk memakai dan menggunakan senjata api mereka dipersenjatai dengan senjata api itu bukan untuk pajangan bukan untuk gaya-gayaan gitu karena memang aparat itu adalah bagian dari negara modern yang perdefinisi memang mempunyai hak untuk memonopoli penggunaan alat-alat kekerasan ini kan definisi negara modern yang sangat terkenal dalam ilmu sosiologi gitu ya dari Max Weber nah artinya apa? bahwa aparat itu dalam situasi-situasi tertentu itu punya hak dan dibenarkan lawful gitu ya untuk menggunakan senjata api gitu nah dalam kasus yang terjadi di Jalan Tol apabila memang yang terjadi adalah bahwa Laskar ini membawa senjata api dan menyerang aparat maka tindakan aparat untuk menembak menggunakan senjata api dan kemudian melumpuhkan membunuh Laskar itu tentu saja dibenarkan gitu dan ingat ya Laskar FPI ini kan bagian dari mereka nggak berdiri sendiri ini bagian dari sebuah kekuatan ya dari sebuah organisasi yang mereka itu menjalin membangun kekuatan untuk mengembangkan narasi perlawanan terhadap pemerintah gitu jadi ini yang harus diingat situasi seperti inilah yang perlu menjadi perhatian kalangan aktivis gitu jadi jangan langsung menjudge bahwa yang terjadi adalah extrajudicial killing gitu yang ingin saya katakan adalah bahwa pertama penegakan HAM itu memang sangat penting oh ya aparat dalam menggunakan senjata api memang dia berhak dia lawful pada situasi-situasi tertentu tetapi memang ada aturannya gitu mereka harus menaati hukum dan aturan yang salah satunya adalah jangan sampai melanggar HAM dan disinilah letak pentingnya kita menunggu investigasi dari Komnas HAM gitu tapi yang ingin saya katakan gini setidaknya ada dua hal pertama penegakan HAM itu memang penting tapi jangan sampai agenda penegakan HAM itu begitu naifnya sampai naif dalam arti tadi masih dalam mindset kuno ya seakan-akan negara pasti salah aparat negara pasti salah aparat negara pasti jahat gitu itu kan mindset kuno mindset zaman order baru lah gitu nah jangan sampai penegakan HAM itu kemudian karena mindsetnya keliru itu kemudian dimanfaatkan oleh FPI gitu seakan-akan ini menjadi wacana menjadi narasi yang dipakai oleh FPI untuk kepentingannya yang kedua jangan sampai penegakan HAM itu kemudian juga melemahkan sesuatu yang justru menjadi sangat penting sekarang ini gini ya jadi selama ini kan kita selalu mengeluh tentang negara yang tidak tegas dan tidak bersikap keras gitu ya terhadap kelompok premanisme berjubah premanisme berdaster dan sekarang ini adalah momen ketika pemerintah aparat melakukan rangkaian yang menunjukkan rangkaian sikap rangkaian tindakan yang menunjukkan ketegasan dan berani bersikap keras gitu terhadap kaum radikal atau ya terhadap FPI dan semacamnya gitu nah jangan sampai sikap semacam ini menjadi kendor gitu loh gara-gara dilemahkan oleh narasi perjuangan HAM yang salah kaprah jadi intinya adalah yang harus diingat adalah bahwa FPI itu bukan ikon korban HAM FPI itu justru adalah ikon pemberangus HAM saya Ahmad Sahal kita berjumpa dalam episode berikutnya terima kasih Terima kasih.